Kejadian ini berawal saat Beribda Fiki dan Beribda Abdi sedang mencari makan sahur di sekitar alun-alun. Saat berada tepat di depan Masjid Agung, kedua anggota polis ini dihadang oleh seminggu orang di depan Masjid Agung Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anto Tret, salam cinsu. Selamat sore teman-teman semuanya, semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini ada kejadian yang kocaks ya loh, kocaks sekali, kocaks, lucu, ya ini. Jadi di sebuah, jadi di Lamongan ya loh, di Lamongan itu, di sebuah wilayah itu ada tujuh pemuda, tujuh pemuda, tujuh mendekar. Tujuh mendekar yang niatnya ingin menghadang atau mencari atau menghadang dulu-dulu dari KSB Kera Sakti. Ya, ditunggulah di suatu tempat, sekitar jam 2 ya, di jam 2 dikatakan di berita yang saya baca itu, ya tadi pagi saya tahu beritanya itu. Ditunggulah di suatu tempat, jam 2 pagi, dan ada dua orang yang lewat mencari makan sahur ya. Dua orang itu adalah, dua orang polisi berpakaian preman, ingin mencari makan sahur, lalu dihadang oleh tujuh pendekar tersebut. Ya, karena dua orang polisi ini dianggap sebagai perkiraan ya, perkiraan dari tujuh pendekar ini adalah, dua orang polisi ini adalah warga KSB Kera Sakti. Makanya dihadang ya. Setelah dihadang, ditanyailah, Kon bedes ya, kon bedes, Kinetak Ijeni, kamu anggap saja kamu dari KSB Kera Sakti ya. Ini beritanya seperti itu ya, yang nanti saya tampilkan di sini. Sini saya lawan sendiri, gitu katanya. Tapi pengadangan itu tidak berlangsung lama dan tidak sampai ada gesekan. Dan dua orang polisi ini yang berpakaian preman ini ya masih lanjut jalan, masih, tetap diberi jalan untuk lewat, tetap tidak dihadang lah, tidak dipapakan ya, lanjut lewat. Tapi ketika polisi ini sudah lewat, kita tahu bagi bagian patroli ya, bagian patroli, bagian yang jaga di saat itu, dan datanglah tim, ya sebuah tim, tim kelelawar ya, namanya tim kelelawar, daerah Lamongan itu, dan diciduklah tujuh pemuda ini. Pemuda ini ya tadi, setelah ditanya, ternyata katanya dikira warga IKS Kera Sakti ya. Sang sekali sangat apas juga ya, teman-teman. Ini niatnya juga jelek, salah sasaran, sekali salah sasaran, langsung kena polisi ya, waduh. Nampes sekali ya, teman-teman. Itulah, teman-teman, pelajaran untuk kita juga ya, teman-teman. Kalau niatnya jelek, niatnya tidak baik, ya pasti akan jadi bumerang ke kita sendiri. Kita ambil contoh yang lalu-lalu ya, pernah saya bahas itu, ingin mengganggu ketertiban di daerah Pademuan IKS Kera Sakti, ternyata mengalami musibah yang sangat fatal sekali. Untuk tujuh-tul di IKS Kera Sakti juga selalu waspada, mungkin yang ada di daerah Lamongan juga tujuh-tul di IKS Kera Sakti juga harus terus waspada ya. Jangan sampai kita terluka oleh orang-orang yang bertingkah konyol ya, seperti ini, ya minimal kita punya pahalian untuk pembela diri ya, kita gunakan kalau memang sudah tercesa ya, teman-teman. Ya, mungkin itu saja teman-teman, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, jantotrek, salam cinsu.